Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel dapur mama aura Nah teman-teman mama aura kali ini ingin memanfaatkan buah rambutan ini menjadi sesuatu yang lebih awet Disini mama aura akan membuat manisan buah rambutan Nah kebetulan di tempat mama aura ini lagi musim rambutan Jadi memutar otak ya bagaimana supaya rambutan itu tahan lama Nah kali ini mama aura membuatnya menjadi manisan buah rambutan Nah kita kupas ya bunda buah rambutannya Nah mama aura menggunakan pisau Nah kita boleh lihat bagaimana mama aura membukanya ya Kita selesaikan ya teman-teman mengupasnya sampai habis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Setelah selesai mengupas Langkah selanjutnya kita pisahkan daging rambutan dan bijinya Nah ini kita buang bijinya Kita ambil saja dagingnya Kupas dan pisahkan sampai selesai ya teman-teman Selesai juga kita memisahkan antara biji dan daging rambutan Langkah selesai ya teman-teman Langkah selanjutnya kita ke proses pembuatan sirup rambutan Bahannya sangat simpel disini siapkan Ini buah rambutan Gula pasir dan air Nah kita masukkan Gula dan air Aduk-aduk kemudian kita masak sampai mendidih Gula dan air Jika telah mendidih Kita aduk-aduk kembali Supaya gulanya benar-benar Larut ya dengan airnya Kemudian kita matikan kompor Dan kita dinginkan ya teman-teman Jika sudah dingin Kita masukkan buah rambutan ke dalam Wadah Ini mama orang menggunakan wadah kaca Kita masukkan satu persatu sampai habis Langkah selanjutnya kita masukkan sirup Tadi ke dalam buah rambutan ini Nah kita masukkan sampai buah terendam oleh sirup Menenak sekali Kemudian kita simpan di dalam kulkas Saat kita pengen minumnya Tinggal tambahkan air Wow sedap ya Demikian tutorial Mama Aura Pada hari ini semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Bagi yang sudah Tongkrongin terus channel Dapur Mama Aura Dadah Sub indo by broth3rmax